Pemirsa untuk mengetahui informasi lebih dalam terkait penemuan mayat seorang ibu dan anaknya dimutilasi di rumahnya di Kecamata Muara Kemumu, Kebupati Kepahyang Bengkulu. Pemirsa, kami sudah bersama dengan Kasatera Skrim Polres Kepahyang Bengkulu, ada Ajun Komisaris Polisi AKP Alif Yuyulamlam. Selamat siang, Pak Alif. Selamat siang, Mas. Baik, terima kasih Pak Alif sebelumnya telah bergabung bersama kami di hari siang kali ini. Apakah benar Pak Alif dengan kajian tersebut di wilayah Anda? Ya, betul adanya, Mas. Oke, Pak Alif, kabarnya seanak ini menjadi korban dimutilasi, apakah benar demikian? Kalau untuk dimutilasi, ini bisa kita benarkan, Mas. Jadi, bayi ini mengalami pengotongan di perutnya sampai dengan terbagi dua bayi ini. Itu, Mas. Kalau dari kronologis penemuan dua jenazah ini seperti apa sebenarnya, Pak Alif? Dari kronologis yang kami dapatkan di informasi di lapangan bahwasannya anak ini, ibu dan anak ini sedang ditinggalkan sama suaminya pada jam 09.00 dan kembali suaminya dari Kabupaten Rejang Lobong pukul 14.00 dan mendapati anaknya sudah tidak bernyawa lagi. Ya, Pak Alif, apakah sudah ditemukan pelaku dari pembunuhan tersebut, Pak Alif? Untuk dikatakan pembunuhan terkait dengan kejadian ini belum bisa dikatakan pembunuhan, Mas. Oke, apa yang dapat diartikan tidak dapat dikatakan pembunuhan? Apakah artinya sang ibu bunuh diri atau seperti apa kalau dari penyelidikan awal, Pak Alif? Kita masih laksanakan penyelidikan terkait dugaan-dugaan ini dengan melaksanakan olak TKP dan mengumpulkan barang bukti yang ada. Sebelum kita ungkap secara ilmiah, kita belum bisa menafsirkan bahwasannya ini kejadian pembunuhan ataupun bunuh diri dari ibunya. Oke, kalau dari keterangan saksi si sang suami ketika pertama kali menemukan seperti apa, Pak Alif? Kita dari keterangan saksi informasi dari masyarakat sekitar bahwasannya ada dugaan bahwa ibu ini mengalami depresi beberapa hari belakangan ini. Aha, aham. Gitu, Pak. Kemudian kalau dari sang suami seperti apa, Pak Alif? Kemarin kita sempat mengambil keterangan terhadap suami ini, tetapi karena situasi suami ini sedang laksanakan berbuka dan pada saat hari ini juga suaminya ini ada di Kabupaten Lubuklingga untuk memakamkan ibu dan anaknya ini, Pak. Pak Alif, kondisi terakhir jasad, ada dua jasad bayi yang sudah terbelah seperti Anda katakan tadi dan juga seorang istri atau ibu korban. Kalau kondisi ibu korban terakhir ditemukan seperti apa, Pak Alif? Jadi dapat kami jelaskan untuk di TKP, korban ibu ini kami temukan di belakang dari rumah yang terletaknya di WC. Dengan mengalami luka sayatan di sebelah tangan sebelah kiri dan sebelah kanan, kaki sebelah kiri dan juga luka tusuk di perut. Untuk anaknya sendiri kami dapati di ruang tamu, tamu dengan kondisi antara badan atasnya dan badan bawahnya itu terlepas. Oke, jadi dalam kasus ini belum dapat diketahui apakah pembunuhan atau aksi bunuh diri. Namun ketika dari saksi atau dari masyarakat sekitar, Pak Alif, apakah sang ibu ini sempat atau beberapa kali untuk mencoba melukai diri ketika depresi kemarin ini? Untuk begini, dapat kami jelaskan bahwasannya dari keluarga almarhum ini, dalam kehidupan keseharian itu dinilai baik oleh masyarakat sekitar. Dan tidak pernah bermasalah dengan orang lain. Namun ada saksi buka yang mengatakan bahwasannya, ibu ini semenjak melahirkan dari anak tersebut mengalami sedikit gangguan gitu, Pak. Artinya ini adalah anak pertama ya, Pak, dari keluarga tersebut ya, Pak, ya? Ada anak pertama-anak pertama ini pergi bersama bapaknya. Keluar rumah pukul 9.00 dan kembali 14.00. Di situ lah dia menemukan bahwasannya ibu dan anaknya ini sudah tidak bernyawa lagi di rumahnya. Oke, baik. Oke, baik Pak Alif, kami masih menanti kabar terbaru dari Anda dan tim di sana untuk segera menemukan titik terang dari kasus 2 jasad ini. Terima kasih Pak Alif telah bergabung bersama kami di Asia. Terima kasih selama bertugas kembali Pak Alif. Terima kasih telah menonton!